Saudara, momen libur panjang Tahun Baru Islam dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk berlibur di Pantai Serang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Namun sayang, wisatawan tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Sejak satu muharem, Pantai Serang, Kabupaten Blitar dipadati wisatawan. Warga dari berbagai daerah di Jawa Timur berdatangan untuk menghabiskan waktu liburan dengan bermain air atau makan bersama keluarga di tepi pantai. Pada momen libur panjang kali ini, ada 700 lebih wisatawan berkunjung ke Pantai Serang setiap harinya. Banyaknya warga yang berlibur membuat kerumunan terjadi di sekitar pantai. Tidak hanya itu, kebanyakan wisatawan juga tidak memakai masker. Mereka adalah anak-anak kecil hingga dewasa. Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar telah menerapkan protokol kesehatan di setiap tempat wisata. Namun karena minimnya kesadaran warga, penerapan protokol kesehatan pun tidak berjalan dengan baik. Ya kalau grafik jadi masih beberapa destinasi yang bisa buka, jadi saya sampai tadi jadi 71 destinasi ini baru 10 yang masukkan, ditambah 1 kemarin ditambah Rjo. Rjo sudah dicek dan layak dibuka. Untuk pengunjung secara pertahap saya lihat grafiknya meningkat. Ya itu sudah dimasuk, sudah ada protokol kesehatan ketat dari pemerintah. Tentu masuk itu sudah ada pengecekan. Kabupaten Blitar sendiri telah membuka 10 tempat pariwisata dari total 70 tempat wisata yang ada. Sejumlah aturan protokol kesehatan telah dibuat dan diterapkan. Dengan pembukaan tempat wisata diharapkan ekonomi pulih kembali. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!